Kisah Nabi Muhammad Yang Dizolimi Oleh Nenek Yahudi Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraish. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju masjid, beliau selalu melewati rumah si nenek tersebut. Suatu hari, Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Melihat Rasulullah yang sedang berjalan melewati rumahnya, buru-buru si nenek mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Dan ketika Rasulullah SAW lewat di depan jendela, maka dilemparkannya lah sampah dan debu itu.